Seorang pedagang sayur keliling bernama Mas Muhyiddin langsung digiring petugas Polresta Bogor Kota untuk mengikuti vaksinasi di gedung DPRD Kota Bogor pada Rabu Siang. Meski awalnya kaget, Mas Muhyiddin langsung mengikuti ajakan petugas dan tersenyum saat dagangannya ludes diborong polisi senilai 1,5 juta rupiah. Guna melakukan percepatan vaksinasi di Kota Bogor, aparat pun menggelar razia kepada pengendara sepeda motor dan supir angkot yang melintas di Jalan Pemuda. Mereka satu persatu ditanya hingga akhirnya diarahkan untuk vaksinasi bagi yang belum mengikuti sama sekali. Rata-rata para pengendara yang terjaring razia vaksin ini belum terdata. Vaksin? Iya. Gimana rasanya setelah dipaksin? Ketakutan aja, sedih. Awalnya ketakutan? Iya. Tapi setelah dipaksin gimana Pak? Iya, gak apa-apa. Gak apa-apa. Ada efek dampak yang ini setelah dipaksin? Enggak. Sudah ya, darah-darah kan naik kulus sedikit. Tapi setelah diperiksa tadi aman? Iya. Pak, tadi juga dagangannya diborong. Borong macam, gue gak tau itu ya Pak. Sama siapa diborongnya Pak? Gak tau itu. Sama Pak Polisi apa gimana? Iya, polisi ya. Tadi sopir angkot. Lagi narik. Tadi diminta vaksin apa gimana? Diminta vaksin. Akang sendiri memang mau niat vaksin apa gimana? Belum ada panggilan dari RBI. Belum ada panggilan. Tapi Akang sendiri memang niat pengen dipaksin? Pengen. Terus dengan adanya ini, layanan seperti ini gimana? Iya, saya sering. Kami memiliki target bahwa sebelum Janu 12, kami sudah bisa memvaksin sebanyak 500 orang. Sehingga selain yang targeted yang kami laksanakan, apabila masih ada sisa, maka kami laksanakan razia vaksin di depan kantor DPRD. Agar masyarakat yang melintas, yang sudah tahu jalan depan-depan kantor DPRD, termasuk penumpang angkot dan sebagainya, itu bisa ikut vaksin di DPRD. Sehingga permintaan kami untuk mendukung program vaksinasi ini bersama beriminta kota Bogor, itu terus kita dorong supaya bisa mengejar vaksin itu terus bisa bertambah. Vaksinasi gratis ini diperuntukkan bagi warga kota Bogor dengan menunjukkan KTP ataupun identitas lainnya. Setiap harinya, petugas menargetkan 500 sampai 1000 orang untuk ikut vaksinasi melalui razia ini. Dari kota Bogor, Herman Bons melaporkan.